Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Yang jalan ceritanya cukup unik, film ini berjudul Fabricated City, dirilis tahun 2017, dan langsung saja, ini dia alur ceritanya Di awal film, terlihat pasukan khusus yang bersiap untuk menyerbu daerah yang dipenuhi dengan teroris bersenjata lengkap Pasukan khusus ini dipimpin oleh seseorang bernama Daijang, entahlah ini istilah atau nama orang Dan, ternyata, perang tersebut hanyalah sebuah simulasi hayalan dari seorang gamer yang sedang main game online di warnet Pria ini adalah pemeran utama di film ini, namanya Kwon Yo, mantan atlet Timnas Taekwondo yang dikeluarkan dari Timnas Karena kasus kekerasan dan sekarang pengangguran dan setiap hari menghabiskan waktunya di warnet untuk bermain game Saat sedang makan, ibunya Kwon menelpon dan menyuruhnya untuk pulang mematikan gas di rumahnya Dengan alasan sibuk, Kwon pun menolak Lalu, ketika sedang asik bermain game, tiba-tiba sebuah smartphone di sampingnya berdering Karena merasa terganggu dengan deringan HP tersebut, Kwon pun mengangkatnya Ternyata yang menelpon adalah seorang cewek yang merupakan pemilik HP tersebut yang lupa dengan HP-nya di warnet Dia pun menyuruh Kwon untuk mengantarkan HP tersebut ke rumahnya dan akan diberikan hadiah Karena hadiahnya cukup banyak, apalagi yang meminta adalah seorang cewek Kwon pun segera menuju ke rumah cewek tersebut Tiba di sana, pintu rumah si cewek tidak dikunci, lalu Kwon pun masuk Di dalam, si cewek sementara sedang mandi dan menyuruh Kwon untuk meletakkan HP-nya di atas kasur Dan mengambil uang imbalannya di sana Kwon lalu pulang dan sempat memberi nasihat pada si cewek Keesokan paginya, Kwon terbangun karena pintu rumahnya didobrak oleh polisi Dan langsung menangkap Kwon dengan alasan kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis di bawah umur Saat akan dibawa masuk ke dalam kantor polisi Terlihat begitu banyak wartawan yang datang untuk menanyai Kwon Beritanya pun langsung viral Di kantor polisi, ibu Kwon datang dan melihat anaknya Namun tidak diperbolehkan Sementara itu, Kwon yang masih menyangkal atas tuduhan tersebut Kemudian diperlihatkan barang buktinya oleh polisi Sementara itu, di luar Ibunya Kwon terus berusaha meminta dukungan dari warga sekitar untuk anaknya Karena merasa bahwa anaknya dipitnah Ibu Kwon kemudian meminta bantuan kepada seorang pengacara terkenal di kota tersebut Bernama Min Cheon Sang Kita panggil saja si Mimin Awalnya, sang pengacara tidak mau membantu Namun akhirnya luluh dengan air mata dari ibu Kwon Di persidangan, Mimin tidak dapat berbuat banyak untuk membantu Kwon Kwon hanya bisa berkata bahwa itu bukan perbuatannya Namun bukti yang kuat tidak dapat menghindarkan Kwon dari hukuman penjara seumur hidup Di dalam penjara, Kwon ditempatkan pada penjara level 1 untuk kasus pembunuhan Di hari pertamanya di penjara Kwon harus menghadapi kekejaman dari geng penjara yang dipimpin oleh Madeak So Kita sebut saja Madak Madak memanggil dan menginterogasi Kwon Kwon yang tidak terima dengan hinaan Madak kemudian menyundulnya Dan akhirnya Kwon dihajar habis-habisan oleh Madak dan kawan-kawan Kepala penjara lalu memasukkan Kwon ke dalam kurungan isolasi Karena Kwon telah menyebabkan keributan Di hari berikutnya, ada dua tahanan yang mendekati Kwon Dan memperingatkan Kwon agar tidak berurusan dengan Madak Dan juga seorang kakek pembunuh berantai Kita panggil saja namanya Pak Usman Lanjut Kwon harus mengalami nasib yang sangat sial Karena kedua napi yang ditemunya tadi Dipaksa oleh Madak untuk menyodominya Karena sangat tertekan dan sudah mulai putus asa Apalagi perawannya pecah oleh dua napi tadi Kwon nekat untuk bunuh diri Sementara di luar penjara Ibunya masih berjuang mencari keadilan untuk Kwon Pada suatu hari Ibu Kwon dan Mimin Datang mengunjunginya dan memberi semangat Untuk tetap bertahan Karena ibunya mendapatkan telpon dari seseorang Yang mengatakan bahwa orang tersebut Punya bukti alibi Yang bisa membuktikan bahwa Kwon Tidak berada di TKP saat kejadian tersebut Hal ini kemudian membuat Kwon semakin semangat Kwon akhirnya sudah mulai terbiasa Dengan siksaan Madak dan gengnya Tanpa diduga Pak Usman yang merupakan salah satu Orang yang juga ditakuti di dalam penjara Mendekati Kwon Pak Usman tertarik dengan Kwon Yang memiliki daya tahan tubuh dan fisik yang kuat Pak Usman juga tahu Kalau Kwon bukanlah seorang pembunuh Kwon pun menjadi semakin kuat Dan tahan pukul Dan mulai percaya diri Akhirnya suatu ketika Saat Kwon akan kembali disiksa oleh Madak dan kawan-kawan Sepertinya mulai akan melakukan serangan balik Kwon menggunakan senjata rakitannya sendiri Untuk melawan anak buah Madak Dan saat berhadapan satu lawan satu dengan Madak Dengan tembakan senjata rakitannya Kemudian ditambah dengan jurus tendangan super dari seorang atlet nasional taekwondo Sertifikat kematian ibunya Kwon Kwon terlihat sangat bersedih Atas kehilangan ibunya Malamnya Kwon bermimpi bertemu dengan ibunya Keesokan harinya terlihat Kwon sangat tidak bergairah Perasaannya seperti sangat hancur Anak buah Madak kemudian membuat keributan Yang bertujuan agar bos mereka yaitu si Madak bisa dengan leluasa menghajar Kwon Demi membalaskan dendamnya yang sudah diberikan tendangan super dari Kwon Madak kemudian mendekati Kwon Yang terlihat sangat suram Saat Madak akan menyerang dengan pisau Ternyata Kwon sudah tahu hal tersebut Dan dia lebih dulu menyerang Madak dengan pisau Dan melukai pipi kirinya Lalu kepala sipir memperingatkan Kwon untuk meletakkan pisaunya Namun Kwon justru menikam dirinya sendiri Kwon dan Madak kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat Ternyata hal ini semua sudah diatur oleh Kwon Dan dibantu oleh Pak Usman Agar Kwon bisa melarikan diri Akhirnya Kwon kemudian menyerang petugas Yang juga berada di dalam ambulans Karena supir ambulansnya terluka Dia tidak mampu mengendalikan mobil Dan akhirnya mobilnya oleng lalu terbanting Seluruh penumpang terluka Kwon kemudian keluar dan berjalan untuk melarikan diri Namun saat akan kabur Ternyata kepala penjara masih tersadar Lalu dia pun mendodongkan senjatanya kepada Kwon Namun entah karena apa Kepala penjara tidak menembaknya Justru membiarkan Kwon kabur Kaburnya Kwon menjadi berita yang sangat heboh Kwon berhasil lolos dari pemeriksaan polisi Dengan menumpang mobil wisatawan asing Itu pun juga karena Kwon membantu wisatawan tersebut Memperbaiki mobilnya yang rusak Sin berikutnya Kwon pergi menemui Mimin di kantornya Dan menanyakan tentang orang Yang memiliki video alibi Yang pernah dikatakan oleh ibunya Saat mengunjunginya di penjara Menurut Mimin Itu merupakan laporan palsu dari anak-anak yang iseng Dan hal itulah yang kemudian Menyebabkan ibunya mulai putus asa Hingga akhirnya bunuh diri Mimin kemudian memberikan kalung peninggalan ibunya kepada Kwon Dan ternyata Mimin sudah melapor ke polisi tentang kedatangan Kwon Untung saja Kwon sudah lebih dulu kabur sebelum polisi tiba Lanjut Kwon kini sedang berada di warnet dan memeriksa emailnya Disana dia menemukan sebuah video dokumenter Yang menjelaskan bahwa dirinya tidak berada di lokasi kejadian Dan tidak bersalah Video ini dikirimkan oleh teman gamenya bernama Taelbo Taelbo kemudian mengajak Kwon ketemuan Kwon kaget ketika tahu bahwa Taelbo adalah seorang perempuan Dan karena dia perempuan Jadi kita ganti namanya saja menjadi Lastri Lanjut Lastri kemudian mengajak Kwon ke rumahnya Disini kemudian diketahui bahwa Lastri adalah seorang hacker Lastri mengundang semua tim gamenya Yang juga bermain bersama Kwon Kwon awalnya panik Karena memang mereka belum pernah bertemu Dan mengenal wajah masing-masing Disini mereka memperkenalkan diri Dan akan siap untuk membantu Kwon Disini Lastri memperlihatkan kejanggalan dari setiap kasus Dan semuanya mirip dengan kasus Kwon Termasuk adanya mobil yang selalu terparkir Di setiap TKP Kwon dan Demolation mendatangi alamat truk yang sudah diberikan oleh Lastri Mereka melihat mobil Audi yang mencurigakan Dan Kwon lalu mengikuti mobil tersebut Mobil itu menuju ke sebuah pila mewah Disana Kwon melihat tempat tersebut berantakan dan penuh dengan darah berceceran Yang sepertinya telah terjadi pembunuhan di tempat itu Demolation yang masih berada di tempat pembuangan mobil Melihat mobil Audi tersebut kembali Dan ada satu truk yang mencurigakan Demolation pun mengikuti truk tersebut Dan memberitahukan kepada Kwon lokasi truk tersebut berhenti Yang merupakan sebuah gedung dengan sistem keamanan yang cukup canggih Mereka kemudian akan menghack sistem keamanan gedung tersebut Dengan mengirim Yeo Bai dan Yong Dosa Dengan menyamar sebagai teknisi telkom Dan setelah Lastri berhasil meretas seluruh sistem keamanan disana Kwon mulai masuk Kwon melihat case yang diantar oleh truk tadi Dan ternyata di dalamnya adalah mayat seorang aktor bernama No Joon Young Kemudian datanglah sebuah tim yang terlihat sepertinya sedang merekayasa tempat tersebut Seolah-olah menjadi sebuah TKP pembunuhan Tanpa diduga ada CCTV yang melihat keberadaan Kwon disana Dan yang melihatnya ternyata adalah si Mimin Si culun ini ternyata yang mengatur semuanya Dia yang membuat TKP palsu tersebut Dan asistennya yang bertugas untuk mencari korban yang akan dijadikan sebagai kambing hitam pembunuhan Dengan targetnya adalah pengangguran dan karyawan tidak tetap Namun, keterlibatan dari Mimin ini belum diketahui oleh Kwon dan timnya Sin selanjutnya, tim Kwon mulai menyelidiki tentang apa yang sudah mereka temukan pada TKP palsu tadi Mayat dari aktor tadi berasal dari rumah seorang pemimpin perusahaan Yang ternyata anak pimpinan perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan si aktor Lalu Kwon menyuruh Lastri untuk mencari data dari sidik jari yang ditemukannya di apartemennya si aktor Sidik jari tersebut adalah milik seorang wanita yang bernama So Hyun Jeong Lalu selanjutnya, Yeo Bai dan Kwon sedang mencari tahu wanita yang akan dikambing hitamkan tersebut Yeo Bai yang sudah berada di dekat perempuan tersebut telah berhasil memasang penyadap pada smartphone-nya Kwon mulai memeriksa setiap telpon yang masuk dan akhirnya Kwon mendapat telpon yang mencurigakan Yang suaranya sangat mirip dengan orang yang dulu menelponnya dan menjebaknya saat diwarnet Kwon lalu meminta kepada Lastri untuk melacak lokasi dari penelpon tersebut Kwon kemudian menuju tempat wanita tersebut namun saat tak akan mendekatinya Ternyata hal tersebut sudah diketahui oleh anak buah mimin dan mereka pun kabur Kwon lalu mengejar mereka namun Kwon juga sudah dikejar oleh polisi Mobil Kwon tiba-tiba macet dan polisi kemudian mengepungnya Lalu tiba-tiba sebuah truk menghantar mobil polisi dan ternyata itu adalah ulah dari babang madak Madak pun membawa dan kemudian menyiksanya Lalu tiba-tiba polisi anti teror datang ke lokasi Karena menerima telpon dari seorang perempuan yang katanya sedang diculik di tempat tersebut Padahal itu adalah ulah dari Lastri Setelah polisi masuk Kwon berhasil meloloskan diri Tiba-tiba Lastri kemudian datang menjemput Kwon Di perjalanan Lastri menemukan alat penyadap yang ditemukan pada kalung ibunya Kwon Dari sini akhirnya Kwon mengetahui siapa dalang dibalik semua ini Dan ternyata bang madak dibebaskan dari penjara oleh pengecara Min Dan ditugaskan untuk menangkap Kwon Dengan imbalan kebebasan penuh jika Kwon tertangkap Kwon dan tim kemudian mulai menyelidiki kantor Mimin Dengan mengirim drone untuk mendengar percakapan Dan men-scan bangunan tersebut Dan ternyata disana terdapat sejenis server Yang digunakan untuk mengontrol seluruh data yang ada di kota tersebut Lastri kemudian mencoba menghacknya namun tidak mampu Dan ini hanya bisa dilakukan jika langsung masuk ke dalam dan mengkopi datanya Sementara itu madak masih terus mencari Kwon Di scene selanjutnya tim Kwon mulai mengacaukan TKP Kemudian tim Kwon mulai merusak semua rencana Mimin Namun Mimin masih terlihat santai dan tidak peduli dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kwon Tapi ternyata Ye Ri sang pembunuh sebenarnya sudah diculik oleh Kwon Dan membawanya ke TKP tempat si mayat aktor ditemukan Dan mengakibatkan Ye Ri ditangkap Lalu kemudian Kwon menelpon Mimin Mimin terlihat sangat gusar dan marah karena rencananya telah digagalkan Mimin melihat keanehan pada asistennya Lalu Mimin kemudian berlari menuju ruang kontrolnya Dan saat akan masuk tiba-tiba Kwon sudah berada disana dan akhirnya ikut masuk ke dalam ruangan tersebut Dan sebelum lanjut Untuk kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu agar saya semakin semangat untuk menceritakan alur film selanjutnya Lanjut Kwon kemudian menghajar Mimin dengan segenap tenaga hingga wajah Mimin benar-benar hancur Kwon kemudian melihat rekaman video saat sebelum masuk penjara Dan rekaman ibunya saat masih memperjuangkan Kwon Dalam kondisi wajah yang sudah sangat bonyok Mimin masih sempat memprovokasi Kwon Dengan mengatakan bahwa dalam video tersebut juga terdapat video saat ibunya dibunuh Dan ternyata di luar sana Madak dan gengnya sudah menangkap semua anggota Kwon Kwon kemudian memasukkan sebuah plus drive ke komputer raksasa Mimin Karena ini adalah tujuan utamanya untuk datang ke tempat Mimin Namun karena datanya cukup banyak maka akan butuh waktu yang lama Sementara teman-temannya menunggu untuk diselamatkan Akhirnya Kwon pun meninggalkan Mimin dan pergi menyelamatkan temannya Dalam perjalanannya Kwon ditelepon oleh Mimin dan memberitahukan bahwa Lastri Akan dijadikan sebagai kambing hitam atas pelaku pembunuhan si aktor Madak yang sudah menyandera para anggota Kwon akan segera dieksekusi Saat tak akan menembak ternyata Madak memiliki skill menembak yang sangat buruk Sehingga tak ada satupun rekan Kwon yang terluka Dan saat Madak kembali akan mencoba menembak Tiba-tiba saja listrik padam Dalam keadaan sangat gelap gulita Kwon kemudian menghajar satu persatu anggota gengnya si Madak Dan teman Kwon pun berhasil kabur Pengejaran timnya Bang Madak pun kembali dimulai Kemudian mereka melihat berita di TV bahwa yang dijadikan kambing hitam Sebagai pembunuh si aktor bukanlah Lastri Melainkan Kwon sendiri Kwon menuju ke stasiun TV Dan menerobos stasiun TV tersebut Tiba di sana Tim Kwon pun kemudian berpencar dan berusaha mengulur waktu Agar Lastri bisa mengakses data dari server si Mimin Namun belum sempat menyelesaikan tugasnya Ternyata Madak sudah tiba di sana dan menculik Lastri Kwon pun segera pergi untuk menyelamatkan Lastri Setelah melakukan drama kejar-kejaran yang cukup menegangkan Kwon berhasil mendapatkan Lastri Mereka pun kembali menuju ke stasiun TV dan Lastri kembali masuk Untuk menyelesaikan tugasnya Kwon kembali dikejar oleh polisi dan Kwon menghentikan mobilnya dan menyerahkan diri Teman-teman Kwon yang lain juga sudah ditangkap Mimin yang melihat Kwon dan teman-temannya sudah ditangkap terlihat sangat gembira dan loncat ke girangan Karena merasa sudah menang Namun ternyata Saat akan mengakses data Layar touchscreennya macet Dan dia pun tersadar kalau ternyata dia lupa mencabut plus drive yang dipasang oleh Kwon tadi Dan akhirnya semua data dari dalam servernya berhasil disalin oleh Mbak Lastri Lalu Yeobae datang dengan Uen Pie dan Oem Pie Kedatangan mereka ternyata untuk menyiarkan segala bentuk kejahatan dari Mimin Yang akan diunggah oleh Lastri dari data yang sudah didapatkannya dari server Mimin Dan saat semuanya terungkap Akhirnya Kwon dan kawan-kawan pun dibebaskan Dan Mimin juga akhirnya ditangkap Karena sudah tidak bisa kabur lagi Scene berikutnya Di dalam penjara Mimin bertemu dengan Madak Lalu datanglah dua napi spesialis Sodomi Dan kalian pasti tahulah apa yang akan terjadi selanjutnya Eh belum habis Di scene selanjutnya terlihat pasangan wisatawan asing yang pernah menolong Kwon Terlihat sangat gembira karena melihat mobilnya terparkir disana Beserta kuncinya dan sangat mulus Karena mobil tersebut sudah dipermak di bengkel ketok magic Dan di tempat lain Kwon dan timnya berkumpul dan bergembira bersama Dimana Kwon sesekali melihat bayangan ibunya dan film pun tamat Alur cerita dari film ini menurut saya sangat menarik Dan menurut saya film ini sangat recommended untuk ditonton Dan untuk kesimpulannya Buat kalian pengangguran seperti saya dan pekerja tidak tetap Kalau di kota kalian ada orang yang seperti Mimin Mending kalian harus berhati-hati Terima kasih sudah menonton channel ini Bye bye Sub indo by broth3rmax